Intro Viral, pengantin meninggal 5 menit usai ijab kabul di Palembang diduga hipertensi kelelahan. Pernikahan yang sejatinya telah lama didatikan berujung batal setelah pengantin wanita meninggal dunia 5 menit setelah ijab kabul. Dikabarkan mempelai wanita meninggal dunia usai ijab kabul tersebut di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu 2 Juli 2023. Dalam narasi unggahan pada akun tiktok menyebutkan awalnya peringkat tersebut terasa penuh kebahagiaan. Namun berakhir duka setelah sang mempelai wanita bernama Dewi menghembuskan nafas terakhirnya 5 menit dari proses ijab kabul. Setelah 5 menit ijab kabul, mempelai wanita menghembus nafas terakhirnya menghadapkan Tuhan. Tulis keterangan dalam video akun tiktok tersebut Minggu 2 Juli 2023. Di hari bahagianya itu, seorang pengantin wanita diduga kelelahan dan mengalami hipertensi saat acara berlangsung. Kini keinginan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri hanya berlangsung sangat singkat. Ia pun harus berpisah dengan lelaki yang baru saja menikah dengannya. Tampak dalam video unggah tersebut, masih terlihat tenda berwarna hijau putih dengan beda bertulis The Wedding Pasangan Pengantin Pria dan Wanita. Tangis keluarga pun pecah diiringi saat mobil ambulan membawa jenazah tiba di rumah duka. Sejumlah tabu yang masih berada di bawah tenda itu menyaksikan peristiwa duka tersebut. Video itu pun dibanjari komentar haru warga Dan. Tidak sedikit yang ikut berbelas sungkawa dengan musibah yang terjadi pada pengantin pria dan juga pihak keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!